Melihat perseteruan antara Amerika dan China Sejak tahun 2018nya lalu Maka banyak orang yang pinter dalam bidangnya Mencoba memperkirakan apa yang akan menjadi Akhir cerita perseteruan dua raksasa besar itu Berdasarkan disiplin ilmu yang mereka pelajari Dan berdasarkan sejarah masa lalu dunia dan lain sebagainya Mendengar kata Amerika Mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa Menggemparkan yang kita kenal dengan istilah 9-11 Tahun 1901 Seorang wanita bernama Ellen yang tidak pernah menamatkan sekolah dasar Meramalkan tentang struktur-struktur bangunan Yang paling mahal di suatu kota yang dibangun dan dimaksudkan untuk tahan api Namun gedung-gedung yang dibanggakan ini menjadi abu Monumen-monumen kehebatan manusia yang dibuja-buja Akan diremukan jadi abu Bahkan sebelum kebinasaan besar yang terakhir Yang akan terjadi di seluruh dunia Tahun 1906 Ellen meremalkan untuk kedua kalinya Bahwa pada suatu hari kelak Bangunan-bangunan raksasa yang ada disana Akan diruntuhkan oleh kuasa yang tak dapat ditandingi oleh manusia Itulah sebabnya Ellen menginginkan Agar kota-kota kita itu diberi amaran Mengulanginya untuk ketiga kalinya Tahun 1909 Dengan penentuan nama kota yang lebih jelas Dia mengatakan bahwa Sekali peristiwa Ketika saya berada di New York City Dia menyaksikan gedung-gedung tinggi Yang berlomba-lomba mencakar langit Gedung-gedung ini dijamin tahan api Dan didirikan untuk mengagung-agungkan para pemilik dan pembangunnya Pemandangan berikutnya yang lewat dihadapannya Ialah suatu tanda bahaya kebakaran Orang-orang memandang gedung-gedung yang tinggi Dan dianggap tahan api itu Dan berkata Gedung-gedung ini benar-benar aman Akan tetapi gedung-gedung tersebut Dilahap api Sekarang akan hanya terbuat dari ter Mobil-mobil pemadam kebakaran Tidak dapat berbuat apa-apa Untuk mencegah kehancurannya Para petugas pemadam kebakaran Tak sanggup menggunakan perlengkapan pemadam api Dan ramalan ini dikenapi tepat 100 tahun Sejak Ellen menceritakannya pertama kali tahun 1901 Yang dunia kita kenal dengan sebutan 9-11 Ellen lahir tanggal 26 November 1827 Gorham Mainet, United States Walaupun tidak lulus SD Tetapi Ellen menulis banyak sekali buku kesehatan Buku psikologi rumah tangga Buku kesehatannya seringkali menjadi buku referensi Bagi mahasiswa di beberapa universitas Dan beberapa dokter dan ahli gisi menggunakannya Walaupun sudah ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu Tetapi buku-bukunya tetap relevan Dengan keadaan zaman kita hidup sekarang ini Wanita ini sudah meramalkan tentang siapakah yang akan menjadi pemenang Dari perseteruan antara Amerika dan Cina itu Lebih lanjut pena ramalannya menyatakan bahwa Amerika akan memimpin atau menggerakkan dunia Untuk menyembah kepada sebuah negara Yang disebut karakternya sebagai binatang atau naga Dan yang memiliki patung untuk disembah oleh dunia Yang membuat ramalan itu lebih unik lagi adalah Bahwa Amerika juga lah yang akan membuatkan atau mendirikan patung Kepada binatang itu agar disembah seluruh dunia Apakah blueprint patung itu sudah ada? Kapan kira-kira akan dilaksanakan pembangunan patung itu? Jawabannya segera, sebentar lagi, dan tidak akan berlambatan Jadi apakah Amerika adalah negara terhebat di seluruh dunia? Jawabannya bukan Bukan Amerika yang terhebat dari semua negara di dunia Karena Amerika pun akan menyembah patung yang dibuatnya itu Ataupun menyembah kepada sebuah negara yang karakternya sebagai binatang atau naga itu Negara itu sangat kecil Tetapi berkarakter binatang atau naga Yang sekarang sudah mulai memunculkan taringnya Karena dahulu binatang itu luka Dan luka binatang ini sudah mulai sembuh Negara inilah yang terhebat dari negara-negara yang hebat yang ada di dunia ini Terima kasih telah menonton